Tapak Tangan Hantu Jelit 27 D.E.S.S. Sin gak terlempar dan terbanting. Kalau saja di saat berbahaya itu seruannya tak mengurangi tenaga seng ayah tentu kepala pemuda ini hancur lebur. Sin gak mengejutkan ayahnya sekaligus mengurangi tenaga serangan itu. Hampir 50% hilang. Namun karena pukulan itu amatlah berat dan mengenai kepala, pemuda ini terlempar dan terbanting maka pemuda itu pingsan dan di saat itulah kekecinjing muncul berseru tertahan. Sintai Hiap. Giam Leong tertegun lagi. Ia bangkit terhuyung memandang pemuda terlempar di mulut guha itu. Tenaga yang dikeluarkan membuat ia lemas, tapa bertahun-tahun membuat ia cepat kehabisan daya. Maka ketika ia gemetar dan limbung memandang pemuda itu, sesungguhnya pukulannya tadi berkat tenaga pemuda itu maka pendekar ini terbelalak memandang kekecinjin, suaranya parau bertanya. Siapa kau? Tosu ini berlutut dan terseduh-seduh. Ia melihat Sin gak tak bergerak-gerak lagi dan mengguguklah Tosu itu. Dikiranya Sin gak tewas. Maka ketika ia terseduh dan menubruk pemuda itu segera Tosu ini menjawab, Pinto adalah kekecinjin, Pinto adalah Tosu kunlunpai. Kau membunuh putramu sendiri, Tai Hiap. Dia adalah Sin gak. Kau telah membunuhnya. Giam Leong terkejut dan gemetar. Ia baru saja sadar setelah sukmanya ditarik dan diseret kembali ke alam nyata. Ia sesungguhnya masih bingung oleh semua kejadian itu. Tapi begitu si Tosu menyebut-nyebut putranya dan nama Sin gak adalah nama pemberiannya sendiri tiba-tiba pendekar itu mengeluh dan roboh di tubuh putranya. Rasa lemas menghabiskan semua tenaganya. Apa-apa kau bilang? Dia putraku, kekecinjin. Dia Sin gak yang hilang belasan tahun lalu? Benar, dia putramu, dan kau membunuhnya. Ah, dosa apa yang kau lakukan ini, Tai Hiap, bagaimana kau mencelakai putramu sendiri? Ia datang untuk bertemu dan menyelamatkanmu. Seng naga pembunuh menggigil. Giam Leong tiba-tiba mendorong tubuh Tosu itu memeriksa putranya. Ia gemetar dengan muka pucat sekali. Akan tetapi ketika denyut jantung itu dirasanya dan dada pemuda ini masih berdetak tiba-tiba pendekar itu girang bukan main dan berseru. Ia masih hidup. Kekecinjin mengangkat mukanya. Ia kaget tapi girang mendengar itu, melihat betapa seng naga pembunuh memanggul tapi roboh kembali. Penaga pendekar itu masih lemas. Lalu ketika Tosu ini bergerak dan mengangkat tubuh Seng ga maka Giam Leong berseru agar pemuda itu diletakkan di dalam guha, di tempat duduknya tadi. Angkat ia di sana baringkan di situ. Biar aku melancarkan denyut nadinya. Kekecinjin tergopoh mengangkat pemuda itu. Akhirnya ia merasa bahwa denyut nadi pemuda ini masih berdetak, lemah tapi pemuda itu masih hidup. Maka ketika ia membaringkan pemuda itu di bekas tempat Seng ayah, lantai batu yang dingin bekas tapa bertahun-tahun maka Giam Leong menekan dan mengurut dada puteranya berkali-kali, menyedot dan menghembuskan napas memberi bantuan udara segar, menggigil dan berurai laha air metu di wajah gagah itu. Seng naga pembunuh menangis. Namun ketika perlahan-lahan pemuda itu membuka matanya dan sadar, kekecinjin berseru girang maka Giam Leong bagai mendapat mustika melihat puteranya selamat. Seng gak, anakku. Seng gak tergetar bertemu sorot mata penuh sendu. Wajah di depannya itu tiba-tiba membungkuk memeluk dan menciuminya, air metu itu dras mengalir membasai pipinya. Lalu ketika ia sadar tersedak bangun, air metu itu bagai hujan layaknya akhirnya ia pun menubruk dan bertangis-tangisan memeluk ayahnya itu. Ayah. Kekecinjin melengos dengan metu basah pula. Pertemuan ayah dan anak yang begitu mengharukan membuat tosu ini batuk-batuk dan membanjir pula. Ia pun menangis mewek-mewek. Dan ketika ayah dan anak berpelukan begitu erat, masing-masing begitu haru dan bahagia maka Giam Leong berbisik merenanggil-manggil puteranya ini. Kau kawan aku yang hilang. Kau sing gak. Ah, betapa tersiksa dan rinduku kepadamu, sing gak. Betapa susah dan berat penderitaan ini. Kau kembali, kau menyegarkan sukmaku lagi. Tapi ibumu telah tiada. Sing gak mengguguk dan menangis lagi. Suara dan kata-kata ayahnya yang serak menggigil membuat tengkuknya meremang tak keruan. Wajah ayahnya yang pucat penuh penderitaan membuat ia terharu. Dan ketika ayahnya terseduh dan memeluknya kencang-kencang, kembali mereka bertangisan maka keharuan dan air metu adalah sahabat akrab mereka di saat itu. Tak ada kebahagiaan sekaligus keharuan seperti itu. Tak ada kebanggaan sekaligus kehancuran seperti itu. Hati mereka remuk berkeping-keping, apalagi teringat sang ibu yang telah tiada. Tapi ketika sing gak mendorong ayahnya dan pemuda ini menguasai dirinya terlebih dahulu, mendorong dan melepaskan diri maka Giam Leong juga menghapus air matanya memandang kagum. Ayah tak perlu lagi mengingat-ingat ibu, yang tiada tak akan kembali. Apa yang kau minta di sini hingga tapamu begitu hebat, ayah? Apa yang kau kehendaki hingga kau menyiapkan jiwamu? Aku mencari keadilan, seng ayah surut dan menarik nafas dalam. Aku kecewa menerima hidupku, singgak, aku merasa disiasiakan. Aku protes kepada kebenaran. Hektometer, ayah didemikian tenggelam, ayah demikian bersungguh-sungguh. Apa maksudmu dengan protes kepada kebenaran? Pendekar itu memandang putranya. Singgak yang sekarang bukanlah singgak si kecil belasan tahun lalu itu. Putranya ini telah gagah dan dewasa, sikap dan pandang mata putranya itu bukan seperti anak kecil lagi. Maka ketika ia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh pada kekecinjin maka Tosu itu terkejut merasa mengganggu. Maaf, Pinto akan mencari makanan di luar. Silakan jiwi, kalian berdua, tunggu di sini. Giam liong lega. Ia mengangguk melihat Tosu itu berkelebat pergi, begitulah seharusnya orang yang tahu sopan santun, tak mengganggu. Dan ketika ia menarik lengan putranya diajak duduk maka pendekar itu bercahaya memancarkan ketidakpuasan. Sebelum kita bicara sebaiknya ceritakan dulu tentang dirimu. Bukankah gurumu adalah Sian Engjin, mana kakek sakti itu? Suhu telah tiada, ia pulang. Aku disuruhnya mencarimu, ayah, ketemu dan sampai di sini. Giam liong tertegun, jawaban putranya begitu tenang, datar dan biasa. Tapi ketika ia teringat kakek sakti itu, mengangguk dan memandang putranya kembali maka ia mendesah dan percaya bahwa putranya ini memiliki sifat-sifat aneh sebagaimana biasanya orang sakti. Hektometer-hektometer, begitu kiranya, tapi aneh terdengar. Kau menyebut gurumu pulang, singgak, seolah gurumu bakal kembali lagi. Bukankah maksudmu ia meninggal? Entahlah, seng ayah terkejut. Aku tak tahu ia meninggal atau tidak, ayah. Yang jelas ia pergi dan pulang secara gaib. Suhu tampaknya moksa. Moksa? Ya, tubuh dan jiwanya pergi bersama-sama. Bukankah itu namanya moksa? Naga pembunuh tertegun. Untuk kedua kalinya lagi ia merasa aneh dengan jawaban putranya ini, juga sikap putranya yang begitu tenang dan datar saja. Tapi mengangguk menggenggam lengan itu akhirnya ia berkata, Baiklah, mari duduk kembali. Apa saja yang kau dapat dari gurumu itu dan di mana selama ini kau tinggal? Aku tinggal di Sian Tian San, satu di antara puncak Himalaya. Suhu memberiku banyak kepandaian dan satu di antaranya adalah Gihang Chiok Beng. Dan dengan itu kau menghancurkan Heng Chiok Beng milikku? Benar, ayah, aku tak ingin kau mati sia-sia. Aku ingin berdekatan denganmu dan mengetahui kenapa kau sampai bersikap bunuh diri. Giam Leong memejamkan mata. Ia kagum bukan main namun hidupnya kembali membuat ia merintih. Sebenarnya ia ingin mati saja, terlampau berat beban yang dideritanya itu. Tapi ketika ia membuka kembali matanya itu dan berkaca-kaca maka ia berbisik bahwa sekarang ia tak ingin mati. Aku ingin hidup, sekarang ingin hidup. Setelah kau muncul di depanku maka aku tak ingin mati apa yang menyebabkan ayah seperti itu. Kedukaan, puteraku, perasaan hancur dan remuk redam. Aku merasa kebenaran menjauhi diriku hektometer, ceritakanlah itu, bagaimana mula-mula. Berawal dari ini Giam Leong tiba-tiba mencabut golok di atas lantai itu, golok yang sejak tadi. Mengherankan puteranya. Inilah sumber semuanya, singgak. Dan dengan ini ibumu terbunuh ayah membunuh ibu singgak terkejut. Bukan, melainkan orang lain. Ibumu tewas di bantai golok ini dan orang lain mencurinya. Dari sinilah semua itu terjadi dan peristiwa ini seakan tak henti-hentinya mendera aku. Singgak tertegun. Wajah ayahnya tiba-tiba beringas dan keganasan serta nafsu membunuh tampak di situ. Golok berdesing ketika digerakan ke atas dan dinding guha tergetar. Cahaya golok membuat dinding guha hangus. Lalu ketika pemuda itu mengerutkan kening dan tergetar jantungnya maka ayahnya melontarkan golok itu menancap amblas di langit-langit guha. Aku tak ingin menyimpan golok itu lagi namun ingin mempergunakannya terakhir kali. Aku ingin membunuh musuhku dan mencincangnya seperti ia mencincang ibumu. Majikan hutan iblis bagaimana kau tahu? Aku telah ke Hekian Pang, ayah, dan bertemu musuhku itu. Tapi ia lolos, ia murid Tegak Moki, naga pembunuh tertegun. Kau agaknya sudah banyak tahu tentang ini. Kebetulan saja, suhu menyuruhku ke Hekian Pang. Dan disanalah aku bertemu murid-murid Hekian Pang dan mendengar cerita tentang ini. Bagus, dan kau rupanya dapat mengalahkan musuhmu itu. Kenapa ia lolos, Singgak? Kenapa ia tak kau bunuh? Dan siapa itu Tegak Moki? Ceritanya panjang, ayah ceritakan dulu tentang kisah ayah ini dulu, baru setelah itu ayah mendengar dari aku. Hektometer-hektometer, baik. Yang jelas aku kecewa kepada kebenaran. Kenapa kebenaran membiarkan kejahatan meraja lelah tiada habisnya? Aku protes. Aku merasa kebenaran menjadi mandul dan tidak berfungsi lagi. Singgak terkejut. Dari sikap dan pandang mata ayahnya yang berapi-api segera dia menangkap sesuatu yang serius. Ada kekecewaan berat di hati ayahnya itu, ada tekanan jiwa yang besar. Maka ketika ia mengangguk dan bertanya lebih lanjut maka ayahnya berkata lagi. Aku di darah siksaan bertubi-tubi, aku serasa hidup tidak mati pun tidak. Aku hampir gila apa yang kau alami, ayah. Apa yang menyiksamu? Pertama adalah hilangnya dirimu, lalu ibumu. Dan ketiga adalah golok maut itu hektometer, jadi itu golok maut? Ya, warisan kakekmu yang didapat dari mendiang gurunya dulu. Golok itu berbahaya untuk orang yang mengikat asmara. Maksud ayah? Golok ini hanya boleh dipegang kaum bujang, singgak, tapi sekali sudah menjalin hubungan asmara apalagi menikah maka golok itu mengeluarkan kutubnya. Hektometer-hektometer, itu kiranya. Lalu bagaimana? Aku menyembunyikannya. Lenganku buntung juga gara-gara dia. Golok itu pantang disentuh mereka yang menjalin cinta kasih. Golok itu ciptaan mobin lo. Aku sudah dengar. Dan bagaimana tentang ceritamu tadi, ayah? Sampai di mana penderitaanmu tadi, seng ayah tertegun? Nanti dulu, dari siapa kau dengar tentang golok ini? Dari suhu. Apa yang dikatakan gurumu? Cerita panjang tentang Gou Chiatianit. Gou Chiatianit, lima rasul langit tunggal ya, Gou Chiatianit. Aku belum mendengar itu, siapa mereka? Guru dan saudara-saudara seperguruan guruku. Mereka lima orang yang gagah perkasa, ayah, sakti dan pilih tanding. Tak ada yang dapat menghadapi mereka kecuali mereka sendiri. Tak mungkin. Ada seorang manusia dewa yang kesaktiannya di atas kesaktian para dewa sendiri. Kau belum mengenal Bu Beng Siansu. Hektometer, ya, sin gak teringat. Yang ini lain, ayah, tapi selain itu Gou Chiatianit tak punya tandingan. Majikan hutan iblis sendiri adalah murid satu di antara Gou Chiatianit itu. Pantas kalau siapapun tak dapat mengalahkannya. Giam Liyong mengangguk-angguk. Kalau puterannya sudah bicara tentang Gou Chiatianit dan pemuda itu sendiri adalah murid Sian Engjin yang merupakan satu di antara Gou Chiatianit. Tentu saja ia percaya dan kagum. Tapi merasa bahwa kejahatan berjalan sewenang-wenang dan tiada hukuman maka ia pun tak puas. Baik, pantas kalau majikan hutan iblis itu bukan manusia lumrah. Tapi kau telah dapat mengalahkannya, kau telah membuatnya melarikan diri. Tidak begitu gampang. Waktu itu dua orang datang di sana, ayah, dan mereka yang membuat dia ini ketakutan. Siapa mereka itu? Giyok Chong dan Su Giyok, apa? Ya, mereka, ayah, Giyok Chong dan Su Giyok. Kau tentu kenal mereka ini terutama Enci Su Giyok. Giyom Liyong Tertegun. Giyok Chong adalah calon istrimu, sedang Su Giyok, heto meter ya cucu Pak Lui. Kong dari ayah Su Tong dan B.H.I. Lee. Dan mereka adalah murid bibiguruku Hek I-Hang Lee. Benar, benar gadis itu murid nenek berpakaian hitam-hitam yang amat hebat itu. Dia murid Hek I-Hang Lee. Dan gadis ini amat membenci kita, terutama ayah. Hek to meter Giyom Liyong teringat peristiwa itu. Benar, singgak, tidak salah. Tapi aku harus bersikap begitu. Maksud ayah? Ia menaruh hati padaku, waktu itu tak mau berjauhan. Dan karena aku tak mau terulang dengan kutukan golok maut itu maka ia ku jauhi, sengaja kuacuhkan. Berceritalah Giyom Liyong akan kisah lama, didengar dan diperhatikan putranya dan singgak menarik nafas dalam. Segera pemuda ini mengerti dan diam-diam kagum. Ayahnya meskipun buntung akan tetapi kegagahannya masih menonjol. Wajah itu juga masih tampan meskipun kini menua dan penuh gurat-gurat kepedihan. Ayahnya ini masih dapat menjatuhkan hati wanita. Maka ketika ia mengangguk-angguk dan mengerti duduk persoalannya ia pun menerima itu dengan wajar, bahkan bangga. Aku tak mau memperdulikan gadis itu karena tuah dari golok maut ini, lagi pula mana mungkin aku beristri lagi setelah ibumu tiada. Tidak, aku tak ingin menikah lagi, singgak. Aku tak ingin menjalin cinta. Itulah sebabnya segera aku bersikap dingin ketika tanda-tanda itu kuliat, dan ini dianggap sombong dan menyakitkan oleh Sugiyok. Biarlah dia marah. Hektometer, itu kiranya. Dan ini berawal dari kisah pertolonganmu kepadanya dulu. Baiklah, aku mengerti. Ayah, dan sekarang aku tak perlu marah kepadanya. Ia bahkan perlu dikasihi, dan kau, sekarang ceritakan tentang Gou Chiatianit itu. Nanti dulu, apakah cerita ayah sudah selesai? Hektometer, inti persoalannya hanya itu, singgak. Aku kecewa kebenaran tiada datang. Aku jemuh dan lebih baik tidak usah hidup saja. Jadi ayah menderita karena kehilangan aku dan ibu. Tanda petik. Ya, dan aku juga menderita karena manusia sejahat majikan hutan iblis itu tak pernah dapatku bunuh. Paman Muhonhon juga sering gagal dan bahkan nyaris terbunuh. Hektometer, hektometer, mengerti aku. Kau benar. Dan kekecinjin juga bercerita tentang keganasan iblis ini, ayah, betapa orang-orang Kengou roboh dan menjadi permainannya. Tapi sekarang ada aku, juga Gyok Chang dan Nci Su Gyok. Kami bertiga dapat merobohkan dan mengatasinya. Aku senang mendengar itu. Sekarang ceritakan tentang Gou Chiatianit. Mereka terdiri dari lima orang, guruku nomor empat. Dan karena mereka sebenarnya saudara seperguruan maka masing-masing memiliki kepandayan tak berbeda jauh dan masing-masing berjanji untuk tidak saling mengganggu dan mengusik yang lain. Tanda petik. Hektometer, siapa saja mereka itu. Coba sebutkan seng ayah memotong. Orang pertama adalah si naga berkabung Song Bun Leong. Orang kedua Mobin Jin saudara kandung Mobin Lo. Orang ketiga berjuluk Tegak Moki aliasi Banci. Dan orang keempat serta kelima bukan lain adalah guruku dan nenek Hek Ihang Li itu. Hebat, tapi bagaimana orang-orang seperti itu mempunyai murid seperti majikan hutan iblis itu, apakah mereka bukan para pendekar? Tunggu, tiga di antara mereka adalah pendekar, ayah, akan tetapi dua yang di atas melenceng dari kebenaran. Tanda petik. Bagus, dan yang tiga mestinya mengalahkan yang dua ini. Salah, ada Mobin Lo di luar sana. Kakek iblis ini membantu saudaranya, ayah, dan inilah yang menyebabkan kedudukan selalu berimbang. Hektometer, Giam Leong tertegun. Lalu bagaimana? Kenapa dua orang jahat itu bisa menjadi saudara seperguruan? Aku sendiri tak tahu, Suhu tak pernah menceritakan. Tapi karena Tegak Moki melenceng di jalan kebenaran maka Supek Song Bun Leong melakukan teguran. Ceritakan itu, bagaimana asal mulanya? Sederhana saja, Tegak Moki ini bertindak jahat kepada orang-orang lain. Kata guruku ia bermain cinta sesama lelaki dan membunuh mereka. Yang pertama kali menjadi sasaran adalah murid Butong, lalu Hoasan. Seng ayah mendengarkan terbelalak. Kisah ini belum pernah didengarnya dan segera Senggak menceritakan apa yang didapat dari gurunya, betapa Tegak Moki mengganggu murid Butong dan akhirnya orang lain. Hoasan terlibat karena satu di antara murid Butong yang bernama Teng Seng adalah calon suami murid Hoasan bernama Cui Ling, dibunuh Tegak Moki itu dan akhirnya mengamuklah orang-orang dari dua partai persilatan itu menyerang iblis ini. Namun karena kepandayan Tegak Moki benar-benar luar biasa dan ia adalah orang nomor tiga dari Ngergo Chiatianet, satu persatu musuh-musuhnya roboh akhirnya si banci itu malang melintang di tempat lain sampai akhirnya istana Kaisar. Di sini suhengnya tertua mendengar, datang dan menegur namun Tegak Moki membalas. Ada perjanjian di antara mereka bahwa satu sama lain tak boleh mencampuri urusan, tingkat mereka sederajat. Tapi karena si naga berkabung membela kebenaran dan tetap menyalahkan sutenya akhirnya dua orang itu bertempur. Di sini supek tak dapat mengalahkan Tegak Moki. Meskipun kedudukannya sebagai saudara tertua namun kepandayan mereka berimbang. Baru setelah datangnya Hek Ihang Li maka Tegak Moki terdersak, Shingga berhenti sebentar dan Seng Ayah bersinar-sinar. Ternyata cerita ini benar-benar menarik perhatian. Dan itu kiranya cerita beberapa puluh tahun yang lampau, bahkan mungkin lebih jauh lagi. Maka ketika ia bertanya bagaimana selanjutnya segera puteranya ini menjawab. Yang terjadi semakin runyam, Mobinjin datang. Ah, dan dia membantu sutenya itu? Ya, tidak salah. Sekarang empat orang itu bertanding hebat, Ayah, semakin seru dan membuat langit gelap gulita. Pukulan mereka bak petir menyambar-nyambar. Hektometer-hektometer, lalu bagaimana? Datanglah guruku itu, sekarang tiga lawan dua. Tapi ketika dua orang itu terdesak maka Mobinlo muncul membantu saudara kandungnya. Pertandingan lalu berimbang lagi, seru. Tidakkah satu di antara mereka roboh kehabisan tenaga? Mereka orang-orang luar biasa, Ayah, masing-masing memiliki kesaktian dan kepandayan berimbang. Bu Beng Siansu datang pertandingan hebat itu berakhir. Ah, kakek itu ada juga di sana. Mentakjubkan, lalu bagaimana? Tidak bagaimana lagi, selesai. Mobinlo melontarkan golok ciptaannya itu tapi disambut guci penghisap roh. Tanda petik. Ah, tunggu dulu. Aku bertapa karena juga itu. Aku mencari guci itu sesuai petunjuknya. Senggak memandang ayahnya ini, mengerutkan kening. Jadi ayah tahu juga akan guci ini? Ya, tentu saja. Tapi aku belum berhasil menemukan, Senggak, aku ingin melumpuhkan majikan hutan iblis itu dengan guci ini. Sekarang bagaimana akhir dari lontaran itu? Bu Beng Siansu menerimanya, melempar guci itu. Lalu golok mau terbang melayang bersama pemiliknya di susul saudara kandungnya pula. Tegak Moki terbirit-birit, menghilang. Dan sejak itu lima orang ini tak pernah muncul lagi namun masing-masing telah disumpah untuk tidak memasuki dunia Kang Ou secara langsung. Tapi majikan hutan iblis itu malang melintang. Bukan gurunya, ayah, melainkan hanya muridnya, dan itu tidak melanggar sumpah. Sama saja, guru dan murid sama-sama membawa petaka. Mereka hanya memberikan kesusahan dan penderitaan kepada orang lain. Senggak diam saja, tak menjawab. Ayahnya lupa bahwa kini ada Giyok Chong dan Sugiyok di situ, juga dirinya. Dan karena ini sudah merupakan tandingan bagi manusia iblis itu maka sebenarnya tak perlu ayahnya marah-marah. Keadilan sudah mulai bangun dari tidurnya. Hektometer, sekarang apa yang ingin ayah lakukan? Bukankah ayah tak perlu bertapa lagi, pemuda itu pindah ke persoalan lain. Aku ingin turun gunung, singgak, mencari jahanam itu, mau apa lagi? Bukankah sudah ada kau di sini? Baik, kapan kita berangkat? Sekarang saja. Tapi, eh tunggu dulu. Mana kekecinjin tiba-tiba berkelebat bayangan dari luar? Pinto di sini. Baru saja Pinto mendapatkan makanan, tai hiap, lihat pisang dan buah-buahan ini. Tosu itu muncul dan ternyata ia membawa begitu banyak buah-buahan di kedua tangannya. Giam Leong bangkit dan berseri-seri sementara singgak berdiri menyambut pula. Pemuda ini terharu dan gembira melihat Tosu itu, betapapun ia telah mulai mengenal sahabatnya dari Kunlun ini. Dan ketika sang Tosu memberi buah-buahannya dan Giam Leong mengucapkan terima kasih maka mereka duduk bersama menikmati itu. Kekecinjin tersenyum melihat tayah dan anak begitu rukun. Tiada kebahagiaan rasanya lebih dari itu. Dan karena ayah dan anak rupanya sudah selesai bercerita maka ia pun bertanya apakah mereka tak akan Turun gunung. Pintu menunggu kalian, keluar atau tidak. Masa tai hiap mau bertapa lagi setelah putra tai hlap datang menjemput. Hektometer, ini berkat jasamu yang besar. Kalau kau tak membawa puteraku ke sini belum tentu kami ketemu. Cinjin, untuk ini aku mengucapkan banyak terima kasih. Entahlah bagaimana budi kebaikanmu ini ku bayar. Haha Tosu itu tertawa. Kalau kau berterima kasih maka tiada artinya dibanding budi kebaikan puteramu, sin tai hiap. Kalau tak ada puteramu ini tak mungkin Pinto dapat bercakap-cakap. Pinto bakal hanyut dan tewas di sungai Wongho. Apa yang terjadi? Giam Leong terkejut. Kenapa bisa begitu? Bagaimana tidak? Pinto terpeleset dan jatuh di tebing licin, tai hiap, tercebur dan masuk sungai yang ganas. Kalau puteramu tak datang menolong tentu Pinto tinggal nama. Sudahlah, kebaikan ini tak ada artinya dibanding budi baik puteramu. Ia menyelamatkan Pinto, ia mengembalikannya wa Pinto. Puteramu benar-benar luar biasa dan bukti bahwa ia dapat membangunkan tapamu sudah cukup dari segala bukti. Giam Leong bersinar, tentu saja bangga. Sekarang bagaimana pembicaraan kalian ayah dan anak, tai hiap, akan keluar atau tetap di sini? Hektometer, tentu saja keluar. Sekarang semangatku bangkit setelah puteraku datang. Aku hendak mencari musuhku. Bagus, tapi apakah tai hiap tidak ke Kunlun dulu, untuk apa? Bertemu dengan saudaramu, tai hiap, Han Han. Ia ada di sana bersama istrinya. Giam Leong tertegun, tiba-tiba melirik puteranya. Baiklah, katanya mendadak. Kalau begitu aku ke sana dulu, tot yang, dan aku sudah mendengar bahwa Hekian Pang ditinggalkan pemimpinnya. Sin gak tenang-tenang saja. Ia tak tahu lirikan ayahnya namun rencana ayahnya ke Kunlun membuat ia berdebar juga. Bukan apa-apa, melainkan bertemu dengan pamannya Han Han, ayah dari Giyok Chang. Namun karena ia tak akan berpisah dari ayahnya ini dan kerinduan mereka sebagai ayah dan anak juga masih kental. Maka ia tak peduli ke mana ayahnya mau pergi. Mencari majikan hutan iblis ia siap, menuju Kunlun pun ia tak keberatan. Maka ketika setelah mereka kenyang dan buah-buahan itu habis dimakan akhirnya Giam Leong mengajak puteranya berangkat ke kecincin gembira dan mengikuti ayah dan anak ini. Kalau saja budinya tak begitu besar mempertemukan ayah dan anak tentu Giam Leong dan Sin gak lebih senang sendiri. Mereka tak suka diganggu. Tapi karena Tosu itu adalah Tosu yang baik dan berjasa besar maka diajaklah Tosu ini meskipun mula-mula ke kecincin berpura memisah diri. Dan begitu mereka meninggalkan guha hitam menuju Kunlun maka mereka bergerak dan meluncur turun gunung. Tanda bintang. Kita tengok apa yang ada di Kunlun. Tosu itu memang benar bahwa suami istri Han Han ada di sana. Thanks you, sang istri yang mengajak ke situ. Hal ini tidak aneh karena wanita ini adalah murid mendiang Kim Sim Tojin yang tewas dibunuh majikan hutan iblis. Sebagai murid Kunlun tentu saja nyonya ini menaruh sakit hati, ketua dan para pimpinan Kunlun juga marah namun mereka tak dapat berbuat apa-apa. Apalagi setelah Kunlun diobrak-abrik dan dibakar habis, balas dendam dari manusia iblis itu setelah tempat tinggalnya dibakar. Tapi setelah manusia itu tak muncul lagi sejak Hek Ihang Li dan Sian Engjin muncul, Su Giok menjadi murid wanita itu dan akhirnya Giok Cheng pun diambil murid. Maka ketenangan dunia Kang Ou sebenarnya mulai aman. Akan tetapi keadaan ini hanyalah merupakan rasa aman semua. Iblis yang mereka takuti itu masih hidup, sekarang menghilang dan entah bersembunyi di mana dan Han Hon diminta istrinya untuk pergi saja ke Kunlun. Jutai hiap, ayah mereka entah pergi ke mana pula melepas kekecewaan. Hek Yan Pang menjadi kering dan sepi. Dan karena putri mereka Giok Cheng di bawah nenek sakti itu makanya ini menjadi kesepian dan akhirnya minta pindah ke Kunlun. Di sana ada supek dan para saudaraku yang lain. Biarlah Hek Yan Pang dibekukan dulu, suamiku, kita kesana hitung-hitung istirahat. Capai tubuh ini rasanya, berkali-kali dicekam ketakutan. Hektometer, aku pribadi tak takut. Meskipun iblis itu memiliki kepandayan luar biasa yang begitu aneh namun aku tak gentar menghadapinya, si Umoy, mati pun tak apa-apa demi membela kebenaran. Tidak, aku tak mau kau bicara seperti itu. Kita tunggu kedatangan Giok Cheng di Kunlun, kita masih mempunyai harapan. Dan kita tinggalkan perkumpulan ini tanpa pemimpin? Sifatnya sementara, suamiku. Kita beritahu para murid bahwa kegiatan sementara ini dihentikan. Kalau ada di antara mereka yang ingin tinggal terserah, tapi aku ingin ke Kunlun, atau aku berangkat sendiri. Kalau sudah begini maka Han-Han pasti mengalah. Pemuda ini lembut dan sabar seperti ayahnya, ia pun amat menyayang istrinya itu. Maka ketika para murid diberitahu bahwa mereka hendak mengasingkan diri beberapa waktu, beristirahat maka murid-murid pun tertegun tak dapat bicara. Iblis itu masih hidup entah di mana, belum mati. Sebaiknya kalian tinggalkan saja Hekian Pang dan hiduplah sendiri-sendiri. Nanti kalau kami sudah tiba dan kembali bersama Giyok Chong kalian boleh berkumpul lagi seperti biasa. Istriku tak tahan kesepian di sini. Harap kalian maklum. Para murid risak. Kalau pimpinan meninggalkan mereka lalu apa yang dapat mereka perbuat? Dengan adanya suami istri itu saja majikan hutan iblis berat mereka hadapi, apalagi sendiri. Maka ketika beberapa murid meninggalkan tempat itu dan hanya beberapa saja yang masih tetap tinggal maka Han Han terharu dan terkejut. Kami tetap di sekitar sini menjaga rumah. Paling tidak dapat mengawasi kalau-kalau ada orang jahat menghuni senaknya. Kau boleh pergi dan beristirahatlah, Kong Chu. Kami akan menunggu dan menanti kembalinya Nona Giyok Chong. Baiklah, Han Han menahan runtuhnya air mata. Terima kasih untuk kesetiaanmu, Cupin. Tapi kalau iblis itu muncul sebaiknya kau bersembunyi saja. Murid itu mengangguk. Dia adalah Cupin yang akhirnya bertemu Shinggak itu, menjaga dan bersama beberapa yang lain berada di sekitar Hekianpang. Lalu ketika Han Han meninggalkan tempat itu menuju Kunlun, tak mau membiarkan istrinya sendiri. Maka di Kunlun mereka disambut kelembira oleh kenghuat Taisu. Sian Chai, tamu agung datang tak memberi kabar. Airh, ada apa gerangan kalian kesini, Jusyao Hiap. Pincao harap tak ada apa-apa dan bukan masalah majikan hutan iblis itu. Han Han tersenyum, menjurah hormat. Siao terdatang memenuhi permintaan istri. Siumoi kangen kepada Totiang dan saudara-saudara lain, Taisu. Maaf tak memberi kabar dan sesungguhnya tak ada apa-apa yang penting. Haha, silakan masuk, selamat datang. Ah, Pincao juga kangen dan ingin tahu keadaan keluarga Hekianpang. Semua baik-baik saja, terima kasih. Lalu ketika ketua Kunlun itu mempersilahkan tamunya maka mereka terlibat percakapan hangat di mana akhirnya Han Han menyatakan keinginan istrinya untuk beristirahat di situ. Kenghuat Taisu tertawa. Sebetulnya istrimu bukan orang luar bagi Kunlun, kenapa meminta izin? Sebulan atau setahun boleh saja, Siao Hiap, tapi bagaimana Hekianpang? Telah kami bubarkan sementara. Siumoi kesepian sejak ditinggal putrinya. Hektometer, Pinto mengerti. Baiklah kalian tinggal di sini sampai kalian bosan. Tapi maaf bahwa kami tak dapat menyajikan hidangan yang serba enak. Di gunung hanya sayur dan buah melulu. Han Han tertawa. Sejak itu ia tinggal di sini dan hadirnya suami istri gagah ini membuat murid-nurid Kunlun semakin mantap. Siapa tidak mengenal putra Jutai Hiap yang lihai ini, murid Im yang cincin tokoh. Selatan. Maka ketika suami istri itu tinggal di sana dan sesekali mereka turun gunung, sekedar mencari udara segar tak terasa lagi bulan demi bulan pun dilewati cepat. Tahun berganti tahun dan akhirnya kerinduan Teng Siu menyesak dada. Sudah lima tahun lebih ia tak bertebu putrinya. Dan ketika suatu pagi ia duduk di belakang gunung, minum teh bersama suami maka keluhannya akan anak tak dapat dibendung lagi. Nenek itu tak tahu perasaan ibu. Rasanya aku tak ingin di sini lagi, Han Ke, aku ingin kembali dan tinggal di Hakian Pang. Aku ingin melihat Giyok Chang, Hektometer, di sana atau di sini sama saja. Kalau ia datang tentu mencari kita, Siu Moi, kalau belum pulang tentu percuma dicari. Tunggu sajalah. Kau selalu bilang begitu kalau rinduku tak tertahan. Kau laki-laki sama dengan nenek itu, Han Ke, kalian tak tahu perasaan seorang ibu. Aku rindu, aku ingin bertemu Giyok Chang. Baik, kalau begitu mari pulang, aku tak akan melarangmu. Aneh, wanita ini tiba-tiba menangis. Kata-kata Han Han yang begitu lembut dan tak banyak membantah membuat wanita ini gemas. Dalam keadaan seperti itu maunya ia ingin bertengkar, bukan dituruti begini saja. Maka ketika ia uring-uringan dan memukul pundak suaminya wanita itu pun berseru marah. Aku tak ingin melihat sikapmu yang seperti ini. Kau bukan kerbau atau kambing. Aku ingin kau mendebat dan berbantah sengit, Han Ke, bukan lembut dan apa adanya begini. Kau seperti bukan laki-laki. Gemas aku. Lolo seng suami terbelalak dan tiba-tiba tertawa. Bagaimana sikapmu ini, si umoy, masa berbantah dan berdebat segala. Memangnya kita musuh. Ya, aku ingin musuh. Aku jengkel menunggu putriku tak pulang-pulang. Aku ingin menumpahkan marah lalu ketika wanita ini terseduh dan memukul-mukul suaminya. Maka maklumlah Hon Hon bahwa istrinya ini ditekan kegelisahan, bukan gelisah seperti dulu menunggu datangnya majikan hutan iblis. Melainkan kegelisahan menunggu putri mereka yang tak pulang-pulang. Kegelisahan ini membawa cemas dan tekanan jiwa, mencekam kerinduan yang tak kunjung lepas. Maka ketika ia memeluk istrinya itu dan mengecup perlahan maka pemuda ini berkata bahwa bukankah semuanya itu sudah atas kehendak istrinya sendiri. Ingat, apa yang kau lakukan dulu. Bukankah atas kehendakmu sendiri kau memberikan puterimu kepada nenek itu? Kalau sekarang Giyok Chong belum pulang tentu karena kepandainya belum cukup, moi-moi, bukan karena lupa kepada ayah ibunya. Sudahlah kau bersabar dan mari kita ke Danau Tung Ting. Kita memancing dan menghibur diri di sana. Tidak, tidak, kali ini aku tak mau dihibur apapun. Aku tak mau mancing atau kemana-mana. Aku ingin menangis lalu ketika wanita itu menangis dan sesengguhkan di pangkuan suaminya maka Han Han tak dapat berbuat apa-apa selain menghela nafas panjang pendek. Dan saat itu tiba-tiba terdengar bentakan dan seruan di bawah gunung. Seorang tosu, berlari-lari dan menjatuhkan diri di depan suami istri ini, nafasnya berkejaran. Han Xiao Hiap, seorang gadis mencari-carimu dengan marah. Kami mencegahnya di bawah gunung namun ia melempar dan membuat kami semua berpelantingan. Tolonglah, gadis itu mengamuk. Han Han terkejut. Ia mendorong dan melepaskan istrinya dan seketika hapuslah air matu di kedua pipinyonya itu. Wajah Teng Siu tiba-tiba terbakar, matanya melirik ganas kepada suami. Dan ketika ia mendengus dan berkelebat lenyap makanyonya itu berseru akan dilihatnya siapa gadis pengacau itu. Jangan-jangan kau men meta. Siapa yang mencari-carimu seserius itu, Han Ko, awas kalau pacar simpanan. Wah! Han Han membelalakan meta. Tak disangkanya setipis itu jalan pikiran istrinya dikala sesak nafas. Kerinduan kepada anak begitu cepatnya berkobar menjadi api cemburu. Ia disangka menyimpan pacar gelap. Maka berkelebat dan menyusul istrinya cepat ia menangkap dan berseru. Siumoy, omongan apa yang kau katakan ini? Pacar gelap apa? Aku tak mempunyai simpanan dan kaulah satu-satunya orang yang kucinta. Cih, lepaskan. Mulut lelaki biasanya memang begitu, Han Ko, disini bilang begini disana bilang lain. Lagi. Aku tak percaya, lepaskan. Han Han terbelalak. Istrinya tampak marah benar dan meradang. Ia melepaskan tangannya dan meluncurlah istrinya itu di bawah gunung. Dan ketika ia berdebar dan merasa mendongkol, siapa gadis di bawah gunung itu maka ia berkelebat dan tiba-tiba mengambil jalan lain, memotong. Ternyata ribut-ribut memang disertai perkelahian dan maki-makian para Tosu. Seorang gadis baju hijau, mencoreng memukanya dengan bedak hitam putih menghajar Tosu-Tosu Kunlun yang menghadang jalan. Ia ingin ke atas tapi murid-murid itu menjegah, dikeroyok tepi ikat pinggang hitam di tangannya meledak dan membuat para Tosu jatuh bangun. Dan ketika Han-Han bersembunyi di balik sebatang pohon dan tak lama kemudian Seng Istri muncul, tertegun dan terbelalak di situ tiba-tiba Teng Siu meloncat dan melancarkan pukulannya ke pundak gadis itu. Siluman dari mana ini berani mengacau Kunlun. Robohlah. Gadis itu terkejut. Ia diserang dari samping dan tubuh sinyonya tahu-tahu menyambar bagai burung walet, kelapaknya menghantam pundak. Tapi ketika berkelit dan lawampun luput maka Teng Siu semakin meradang dan bertambah gusar, membalik dan menyerang lagi dan akhirnya gadis itu menangis. Ia mengerahkan ujung ikat pinggangnya dan berteriaklah nyonya itu. Kelapak Teng Siu bagai terbakar. Dan ketika nyonya ini bergulingan meloncat bangun, matanya mendelik maka pedang pun dicabut dan sudah menerjang lagi bagai harimau betina diganggu anaknya. Bagus, liai tapi sombong. Tapi jangan harap aku menyerah. Nyonya itu menyerang lagi dengan marahnya. Pedangnya menusuk dan menikam namun anehnya gadis itu tersenyum-senyum mengelak maju mundur. Semua serangan pedang luput. Lalu ketika wanita itu menjadi semakin marah dan gusar maka Teng Siu pun melengking dan bergeraklah tangan kirinya dengan pukulan-pukulan kiam chiang, tangan pedang, mendasing dan mengaung tiada ubahnya pedang sendiri disertai ilmu meringankan tubuh Hwi Tian Xin Tiao, Raja Wali Sakti terbang ke langit. Biasanya kalau sudah begini lawan pun akan roboh dan pusing tak mampu mengikuti gerakannya. Hwi Tian Xin Tiao adalah ilmu suaminya yang dipelajari cukup matang. Tapi ketika gadis itu juga bergerak sama cepat dan ikat pinggang menotok dan mengenai pergelangannya maka Seng Yonya menjerit dan pedang pun terlepas, kaget melempar tubuh bergulingan tapi celakanya senjata seperti ular itu terus mengejarnya, siap merobohkan dan menotok punggungnya. Dan ketika Han Han tak dapat menahan diri lagi melihat istrinya dalam bahaya maka pendekar ini pun berkelebet keluar membentak dan menangkis gadis itu. Plak-plak. Han Han terpental dan berjungkir balik melayang turun. Ia kaget merasa telapaknya terbakar sementara gadis itu hanya terhuyung sedikit. Cepat ia mengerahkan Seng Kang melenyapkan rasa panas di ujung jari-jarinya itu. Lalu ketika ia menangkap istrinya yang baru meloncat bangun, melotot dan merah padam maka ia membentak dan maju mendekati, suaranya keren dan penuh wibawa. Siapa kau dan dari mana berasal? Ada apa mencari aku dan kenapa ribut-ribut dengan para tosu dari Kunlun? Katakan maksudmu dan jangan main-main di sini. Aneh, gadis itu tiba-tiba terkekeh. Tawanya yang lepas bebas memperlihatkan sederet giginya yang putih bersih, sepasang lesung pipit juga tampak di sudut pipi dan tengsyu terbakar melihat sikapnya. Kalau saja suaminya tak bersikap sekering itu tentu ia dihanguskan cemburu. Gadis ini sesungguhnya cantik sekali. Entah apa maksudnya mencoreng membuka dengan bedak hitam putih. Lalu ketika ia menahan marah sementara suaminya menekan telapaknya agar tetap tidak bergerak, gadis itu berseri-seri maka tiba-tiba ia menghapus mukanya dan lenyaplah bedak yang sengaja dibuat belang-belonteng itu. Apakah ayah dan ibu tidak mengenal? Cobalah lihat. Bukan main terkejutnya tengsyu. Wajah itu tiba-tiba begitu bersih dan benarlah dugaannya bahwa gadis di depannya ini memang cantik sekali. Tubuhnya yang tinggi semampai dan matu yang hidup bergerak-gerak itu amatlah indahnya. Giyok Chang. Maka ketika ia menyebut dan menubruk puterinya itu maka seng suami juga mendelong namun tiba-tiba tertawa lebar. Giyok Chang, nakal kau. Gadis itu sudah disambut tayah ibunya. Ia tertawa-tawa dan menciumi ibunya dengan sikap nakal seorang anak. Bukan main haru dan gemasnya tengsyu. Maka ketika wanita ini mencubit dan menampar punggung puterinya itu ia pun berseru kenapa anak gadisnya itu berbuat seperti itu. Aku hanya ingin menunjukkan kepada ayah ibu kemajuan yang telah kucapai, tidak ada maksud lain. Kalau ibu marah, boleh pukul dan maki-maki aku. Ah, dasar bengal. Tahukah kau betapa ibumu dibakar cemburu, Giyok Chang, mengira ayahmu didatangi pacar baru menuntut tanggung jawab. Apa? Tanya ibumu itu. Hai-hik dan ketika gadis ini memeluk dan menciumi ibunya lagi maka Giyok Chang terkekeh-kekeh memandang ibunya ini, geli dan haru bahwa ibunya begitu perasa. Seng ayah segera berkata bahwa semua itu karena ketidakhadirannya, betapa Seng ibu rindu dan mudah marah-marah. Dan ketika berkelebat beberapa bayangan dan muncullah tokoh-tokoh Kunlun maka Han Han cepat menjura dan melepaskan puterinya. Sian Chai, Pinton mendengar ribut-ribut. Ada apa seorang gadis mencari-cari Han Xiao Hiap? Inikah kiranya? Maaf, Han Han memandang ketua Kunlun itu. Ini gara-gara ulah puteriku, Totiang. Ia ternyata Giyok Chang dan menggoda kami ibu dan ayah. Inilah si bengal itu. Seng ibu buru-buru menyuruhnya memberi hormat. Ayo, itu kenghuat Taisu ketua Kunlun. Cepatlah minta maaf atau Taisu mengempelang kepalamu nanti. Haha kenghuat Taisu tertawa gembira. Tak apa, Giyok Chang, Pelinto sudah tahu. Kalau tidak begini tentu ayah ibumu tak tahu kemajuanmu. Ah, Pinton melihat seranganmu tadi ketika ditangkis ayahmu. Ayahmu terpental berjungkir balik. Hebat, ini kiranya gemblengan gurumu Hek Ihang Li. Giyok Chang memberi hormat malu-malu. Setelah semua orang keluar dan ia dijadikan pusat perhatian tiba-tiba ia pun menjadi jengah, apalagi ketika rata-rata para Tosu kagum memandang kecantikannya. Maklumlah, ia sekarang seorang gadis mekar yang telah mulai semerbak. Ayah ibunya sendiri bangga melihat dirinya itu. Tapi ketika kenghuat Taisu mempersilahkannya naik dan memintanya berbicara di atas, biarlah ayah dan ibunya melepas rindu. Maka gadis ini lega terlepas dari rasa jengah. Pinto gembira, benar-benar gembira. Silakan kalian ke atas dan berbincang-bincanglah melepas rindu. Pinto akan kembali bersama para murid. Han Han mengangguk. Akhirnya ia mengajak puterinya ini ke tempat tinggal mereka. Di atas gunung kenghuat Taisu memberikan rumah khusus untuk mereka. Maka ketika ia mengajak puterinya naik sementara para Tosu juga kembali ke tempat masing-masing Maka di sini Teng Siu memeluk dan mencium puterinya itu, haru dan dasah air mata. Aku menunggu-nunggumu pulang, kenapa baru sekarang? Mana Su Giok yang menjadi sucimu itu, Giok Chang, mana pula Subomu yang hebat itu? Apakah mereka baik-baik saja? Baik-baik saja, tak ada apa-apa. Aku datang karena baru sekarang Subo memberiku izin, ibu. Aku pun juga rindu tapi mau apa lagi. Kepandaianku belum cukup. Tapi kau sudah dapat mengalahkan ibumu. Ayahmu pun agaknya dapat kau kalahkan. Hektometer, menghadapi kalian mungkin saja aku menang. Tapi aku masih merasa bodoh, ibu, terutama. Terutama setelah bertemu Sindak. Ah, kau bertemu anak itu? Bagaimana dia? Gagah dan tampan seperti ayahnya. Bagus, aku ingin melihatnya, Giok Chang. Ia calon jodohmu. Akan tetapi wajah itu tiba-tiba terbakar. Tidak seruan Giok Chang mengejutkan ayah ibunya. Urusan jodoh sebaiknya diserahkan kepadaku, ibu. Aku tak suka pemuda itu dan benci kepadanya. Aku datang justeru untuk memberitahu ini. Beritahukanlah kepada Paman Giam Leong bahwa perjodohan diputuskan, batal. Giok Chang seng ibu mencelak bangun. Apa arti kata-katamu ini? Apa yang dilakukan pemuda itu? Masa senakmu saja memutuskan perjodohan sepihak. Ia telah mempunyai calon pendampingnya sendiri, Giok Chang terisak, tiba-tiba menubruk ibunya ini. Sin gak mengkhianati ikatan jodoh itu, ibu. Ia menyakiti hatiku lalu ketika gadis ini terseduh-sedudan. Dipandang terbelalak maka Han-Han yang juga terkejut dan berdiri dari kursinya segera mengedip agar seng istri tak bicara soal itu dulu. Anak kita baru datang, sebaiknya jangan bicara yang berat-berat. Sudahlah kita bicarakan yang lain dan ganti saja. Besok atau kapan dapat ditanyakan? Giok Chang akhirnya lega. Seng ayah ternyata begitu bijak dan mampu meringankan pikirannya. Tak dapat disangkal bahwa bicara tentang Sin gak selalu membuatnya sakit dan terbakar. Ia cemburu sekali teringat gadis lihai di samping pemuda itu, Bi Hong. Maka ketika pertemuan itu tak diganggu urusan Sin gak dan mereka dapat bicara yang lain maka baru pada hari ketiga Giok Chang ditanya ibunya lagi. Kali ini seng ayah sengaja di luar rumah. Coba kau katakan lagi tentang pemuda itu. Apa yang dilakukan? Hektometer gadis ini mengepal tinju. Aku mula-mula gembira bertemu dengannya. Ibu, bukan karena ia calon jodohku melainkan karena putra Paman Giam Leong muncul. Bukankah ibu bilang bahwa anak itu hilang di bawah orang? Ya ya, lalu bagaimana? Di mana pertemuan itu di Hakian Pang? Eh, di tempat tinggal kita? Begitu kebetulan? Tidak kebetulan, pemuda itu memang sengaja datang untuk mencari ayahnya. Bibi Cupin yang bercerita tentang ini. Gadis itu lalu menceritakan pertemuannya dengan Sin gak. Ia berkata bahwa Sin gak membantu Hakian Pang menghalau majikan hutan iblis. Betapa mereka bertemu karena saat itu pun ia datang bersama sucinya Sugiyok untuk mencari ayah ibunya ini. Tapi belum ia melanjutkan tiba-tiba ibunya bertanya melotot. Majikan hutan iblis. Jahanam itu keluar lagi. Ah, hidup benar-benar tak tenang kalau setan ini masih berkeliharan, Giyok Chang. Tapi bagaimana akhirnya? Ia melarikan diri, Sin gak mengalahkannya. Tanda petik. Seng ibu semakin melotot lagi. Sin gak, ia mengalahkannya? Ya, ia mengalahkannya, ibu, setidak-tidaknya gentar setelah bertanding dengan pemuda itu. Sin gak memang hebat, ia murid supek Sian Engjin. Teng Siu mendecak takjub. Tiba-tiba saja ia ingin bertemu pemuda itu tapi teringat urusan puterinya mendadak ia tak puas. Hawa marah mulai memancar. Dan ketika ia bertanya bagaimana selanjutnya maka Giyok Chang berkata bahwa selanjutnya pemuda itu ditemani seorang gadis lain yang amat lihai. Aku tak tahu siapa namanya tapi mereka tampak begitu akrab, bahkan Sin gak membela temannya ini. Aku terbakar. Hektometer-hektometer, paman Mugiam Lyong harus memberi pelajaran kepada puterannya itu. Lalu bagaimana pergi bersama gadis itu, meninggalkan Hekian Pang? Dan ia tidak tahu ikatan jodoh ini? Tahu, ibu. Bibi Cupin sudah memberi tahunya. Tapi begitulah, ia pergi bersama gadis itu dan tidak menghiraukan aku. Karena itu putuskan saja perjodohan itu dan katakan kepada paman Mugiam Lyong bahwa puterannya tergila-gila kepada gadis siluman lain. Hektometer-hektometer, baik, akan kuputuskan ikatan jodoh itu. Kalau perlu, kudam perat bapaknya. Tapi anak itu juga harus diberi adat. Akhirnya malam harinya nyonya ini bicara kepada suaminya, Han Han mendengarkan dengan alis berkerut. Coba artikan itu apakah bocah itu tidak kurang ajar? Kalau ia memang tidak suka kepada Giyok Chang tak perlu menunjukkan calonnya begitu rupa, suamiku, apalagi katanya menggandeng-gandeng segala. Apakah Giyok Chang tak dapat pula digandeng-gandeng pemuda lain? Congkak benar pemuda itu. Perjodohan. Harus diputuskan, aku mendukung puteriku. Hektometer, mana Giyok Chang? Apakah ia sudah tidur? Ia beristirahat di kamarnya. Ia tak mau diikatkan lagi dan kita harus memaklumi. Wanita mana tak panas hatinya melihat calon suami runtang-runtung dengan wanita lain. Cih, apa maunya bocah itu? Jangan mentang-mentang sudah berkepandaian tinggi lalu berlagak dan sombong di depan kita. Sabar, jangan terburu nafsu. Hal ini baru kita dengar sepihak dari anak kita, Nio Chu. Mestinya kita juga harus menyelidiki dan mendengar dari pihak lain. Kupikir hal ini harus dibicarakan secara hati-hati. Eh, kau tak percaya anakmu sendiri? Kau menyaksikannya dan masih ragu? Bukan begitu. Masalah jodoh adalah masalah yang sensitif. Istriku, kau tahu ini. Kita sebagai orang-orang tua tak boleh begitu saja terpengaruh oleh cerita anak-anak muda. Giyok Chang bisa saja emosi. Bagus, emosi. Coba kau katakan bagaimana sikapku kalau ku lihat kau bergan dengan tangan dengan wanita lain. Apakah aku duduk tersenyum-senyum dan memberikan cium manisku untukmu? Sabarlah, Han-Han hampir tertawa. Ini pun emosi yang terlalu meledak-ledak, istriku. Kalau Giyok Chang ingin memutuskan ikatan jodoh tentu saja tak dilarang, hanya semuanya ini harus berjalan baik-baik. Lagi pula pemutusan ini harus dilandasi rasa tak suka. Tanda petik. Ya, siapa suka melihat pemuda itu bergan dengan mesra dengan gadis lain? Darah siapa tak akan mendidih? Hektometer, kau selalu memotong. Maksudku bukan begitu, Niochu. Rasa tak suka di sini adalah tiadanya rasa cinta. Sekarang aku ingin tahu apakah putri kita itu tak mencintai sindak. Tentu saja tak mencintai. Kalau Sin gak bermesraan dengan gadis lain maka putri kita tak ada rasa cinta, suamiku, masa harus merunduk-kerunduk dan mengemis belas kasihan. Kau seperti air panas saja, mendidih. Baiklah bagaimana kalau misalnya semua itu keliru. Maksudku bagaimana kalau gadis teman pemuda itu bukanlah kekasih, sang istri tertegun, tapi tiba-tiba menggeleng. Tak mungkin, serunya. Hal itu tak mungkin, suamiku. Sin gak sudah terang-terangan melakukannya di depan Giyok Chang. Dan putri kita tahu bahwa itu benar-benar kekasih Sin gak. Dia sudah yakin dan bertanya sendiri tak ada wanita yang mau bertanya sejauh itu. Itu bukan urusan Giyok Chang. Nah, dan ini kewajiban kita menanyai pemuda itu. Kalau Giyok Chang belum mendapat jawaban sendiri bahwa gadis itu kekasih atau sekedar teman biasa maka hal ini masih kuragukan, istriku. Karena itu tugas kita untuk menanyakannya nanti. Kupikir hal ini harus diselesaikan dengan kepala dingin. Nyonya ini uring-uringan. Kau agaknya enggan melepaskan ikatan jodoh ini. Apakah tak ada pemuda lain yang lebih hebat dari pemuda itu? Bukan begitu, melainkan justru memberikan kasih sayang kita kepada anak. Kalau Giyok Chang tak mencintai Sin gak tak mungkin sekeras itu ia marah-marah, Nyo Chu. Ini gejala cemburu yang berasal dari cinta. Coba kau lihat bagaimana dirimu sendiri kalau marah-marah karena cemburu. Bukankah cemburu pertanda adanya cinta? Seng Nyonya terkejut. Nah, benar, bukan? Karena itu aku memiliki kepercayaan bahwa sesungguhnya putri kita mencintai Sin gak. Ia marah dan cemburu karena cintanya merasa diganggu. Dan kalau Sin gak ternyata hanya berkawan biasa maka hancurlah masa depan putri kita yang akan kecewa selama-lamanya, dan aku tak mau hal ini terjadi. Terdengar isak tangis di kamar lain. Hon Hon, yang bicara belak-belakan dengan suara sedikit keras ini sengaja membiarkan begitu agar didengar putrinya. Padahal, seandainya ia bicara bisik-bisik pun pasti Giyok Chang akan menangkap pembicaraan. Gadis ini sesungguhnya pura-pura beristirahat tapi diam-diam mengerahkan pendengaran. Siapa tak tertarik kalau orang tua membicarakan urusan jodoh, apalagi kalau pemuda idaman adalah orang yang dicinta? Maka ketika tiba-tiba gadis itu terpukul karena semua kata-kata ayahnya tepat, sesungguhnya ia cemburu dan panas tak mau ada wanita lain di sisi Sin gak. Maka Giyok Chang terseduh-seduh dan menutupi mukanya dengan bantal, mengguguk. Namun gadis ini cukup berhati-hati agar tangisnya tak didengar ayah ibunya. Di kamar sana seng ibu akhirnya tersudut oleh kata-kata ayahnya, betapa sin gak harus ditanya dulu dan diminta kepastiannya. Dan ketika malam itu Teng Siu termangu-mangu oleh penjelasan suaminya yang sabar dan sareh akhirnya diambil kesepakatan bahwa Giam Leong dan putranya akan ditunggu. Baiklah, kita hadapi mereka nanti. Namun kalau benar pemuda itu sudah mempunyai kekasih maka ia perlu kita damperat, ayahnya juga. Tak boleh mereka senaknya begitu mempermalukan anak kita. Hektometer, Giam Leong bertapa di guha hitam. Kalau ia tak datang dan putranya tak kemari biarlah aku yang membangunkannya di sana. Tapi pemuda itu pasti mencari ayahnya, dan sebaiknya kita tunggu saja di Hekian Pang. Kita kembali ke Hekian Pang? Ya, untuk apa lagi tinggal di sini? Anak kita Giyok Chang telah kembali, Nio Chu, dan ia pun dapat menghadapi majikan hutan iblis. Kita tak perlu gentar lagi. Dan tak enak rasanya bicara tentang perjodohan di rumah orang lain. Teng Siu setuju. Memang tak enak juga kalau Giam Leong dan putranya datang di situ bicara tentang Giyok Chang. Kun Lun bukanlah tempat mereka dan kurang sopan menyambut tamu, sementara mereka sendiri juga tamu. Dan ketika diambil kesepakatan bahwa mereka kembali ke Hekian Pang maka Keng Huat Tai Su tak dapat menahan keluarga ini. Sebelumnya mohon maaf bahwa kami sekeluarga hendak kembali. Putri kami Giyok Chang telah datang, Totiang, dan kami ingin menata lagi kehidupan di sana. Kami akan kembali ke Hekian Pang, dan banyak terima kasih atas kebaikan Totiang semua yang telah memperkenankan kami berlibur di sini. Ah, Xiao Hiap tak perlu sungkan. Istrimu bukan orang lain, Xiao Hiap, kapan saja kalian datang kun Lun terbuka untuk kalian sekeluarga. Baiklah, Pinto mengerti ini, selamat jalan. Teng Siu mengucapkan terima kasihnya pula. Keng Huat Tai Su adalah supeknya dan Giyok Chang pun memberi hormat. Diam-diam gadis ini berdebar. Tentu saja ia tahu maksud ayahnya yang akan menunggu Singak dan ayahnya di Hekian Pang. Maka ketika mereka berangkat dan meninggalkan tempat itu maka kepergian mereka pun dipandang sayang oleh Tosu-Tosu Kun Lun yang agak kehilangan semangat ditinggalkan keluarga pendekar ini ketika mereka lenyap dan meluncur di bawah gunung maka Keng Huat Tai Su pun kembali ke kamarnya duduk bersilah. Minus nol. Tiga hari kemudian datanglah sepasang ayah dan anak di tempat itu. Seng ayah buntung sementara pemuda di sebelahnya gagah dan tampan. Itulah Giyom Leong dan putranya, Singak. Keke Cincin masih mengiringi tapi Tosu ini cepat mendahului melapor, ia menemui ketuanya. Dan ketika Keng Huat Tai Su muncul dan berseri memandang jago buntung ini segera Giyom Leong menyatakan maksud kedatangannya bahwa ia ingin menemui saudaranya Han Han. Singak perkenalkan sebagai putranya dan ayah serta anak tampak berseri-seri, terutama Giyom Leong. Kami berdua mengganggu Totiang. Maafkan kedatangan kami karena kami ingin bertemu Han Han. Keke Cincin mengatakan bahwa saudaraku itu di sini. Harap Totiang mempertemukan kami dan izinkanlah kami bercakap-cakap. Haha, kau sudah bangun dari tapamu. Ah, wajahmu semakin memancarkan cahaya terang, Shin Xiao Hiap. Agaknya permintaanmu dikabulkan yang maha kuasa. Sian Chai, pintu gembira melihat kau tapi sayang sekali Han Xiao Hiap sudah pulang tiga hari yang lalu. Putrinya juga ikut. Hektometer, Han Han sudah bertemu putrinya? Benar, dan mereka tampak bahagia sekali. Katanya mereka menunggumu di Hek Yan Pang. Giyom Leong memandang putranya ini, berkerut kening. Bagaimana tanyanya? Kita ke sana sekarang? Terserah ayah, Shin gak tersipu menunduk. Kalau kita sekarang juga aku tentu mengiringi, ayah. Boleh saja kita kembali dan berputar. Wah kenghuat Taisu menggoyang lengan. Jangan buru-buru. Adalah kebahagiaan besar bagi pintu dan para murid mendapat kunjungan kalian. Beristirahatlah barang sehari dua dan kita bercakap-cakap. Hektometer, Giyom Leong tak enak juga. Kalau begitu permintaanmu baiklah ku penuhi, Totiang, terima kasih. Tapi cukup sehari saja dan biarlah besok kita melanjutkan perjalanan. Kakek itu terkekeh. Ia gembira menerima si buntung ini dan segera mereka bercakap-cakap. Giyom Leong mendapat tempat di bekas Han Han, kebetulan dia di kamar itu sementara Shin gak di bekas kamar Giyok Chang. Dan karena ayahnya masih ngobrol dengan ketua Kunlun dan ia beristirahat di kamar ini maka jantung di dada Shin gak berdegup kencang ketika secara tak sengaja ia menemukan sebuah sapu tangan harum di bawah bantal. Di sudut kiri bawah terdapat sulaman benang emas bertuliskan huruf Giyok Chang. Shin gak tak dapat tidur. Akhirnya ia tahu bahwa kamar di mana ia beristirahat adalah bekas kamar Giyok Chang. Seorang tosu muda memberi tahu itu. Dan ketika sampai larut malam ia hanya membulak-balikan tubuh di atas pembaringan maka tiba-tiba ia tersentak ketika lagi-lagi secara tak sengaja melihat guratan halus di dinding pembaringan yang menyebutkan aku benci sindak. Tergetarlah pemuda ini. Teringatlah ia akan wajah Giyok Chang yang cantik bertubuh ramping itu, wajah dengan sepasang metabulat dan lesung pipit di kedua pipi. Dan teringat gadis ini ia pun tiba-tiba teringat bihong. Hektometer. Shin gak semakin susah tidur. Kalau saja ia tak tahu bahwa kamar yang dihuninya adalah bekas kamar Giyok Chang barangkali ia tak akan bolak-balik seperti itu. Dan sapu tangan itu, juga guratan di dinding itu. Maka ketika ia gelisah tak dapat tidur akhirnya pagi-pagi sekali ayahnya mengetuk pintu kamar, heran melihat puteranya ini tampak kusut dan sembab. Kau seakan habis begadang semalam suntuk saja. Apakah tidak tidur? Hektometer, aku tak dapat tidur. Entahlah aku gelisah tak keruan, ayah, seakan menyongsong sesuatu yang menakutkan saja. Aku enggan ke Hekian Pang. Eh, tak boleh begitu. Kau inginku perkenalkan kepada Paman Mohon-Hon, juga bibimu Teng Siu. Lagi pula aku ingin tahu seberapa cantik Giyok Chang sekarang. Ah, aku ingin tahu gadis itu. Shin gak ogah-ogahan. Akhirnya ia mencuci muka dan ayahnya mengajaknya pamit. Kenghuat Taisu menunggu tamunya itu. Dan ketika mereka pamit dan turun gunung, hari masih pagi maka Seng ayah tertawa melihat puteranya seperti gugup. Kekecin jin tak ikut lagi karena sudah cukup mengganggu. Seperti itulah ayahmu di kala muda. Dulu aku juga gugup tapi senang bertemu ibumu, Seng gak. Cinta memang selalu begitu. Berdebar-debar nikmat. Tenang sajalah, mereka pasti menyambut baik-baik. Pemuda ini diam saja. Di saku bajunya tersimpan benda-benda itu, sapu tangan Giyok Chang dan guratan di dinding. Ia mencongkel dan mengambil ini. Dan ketika perjalanan terus dilanjutkan dan perihal Giyok Chang sudah diketahui Giam Leong, puteranya sudah bercerita. Maka beberapa hari kemudian mereka sudah menginjak wilayah Hekian Pang. Dan tempat itu ternyata sudah ramai kembali, penuh orang dan hilir mudik para murid baik laki-laki maupun wanita. Kedatangan ayah dan anak cepat diketahui dan bersorak-soraklah para murid menyambut gembira. Giam Leong mengangguk-angguk dan melamaikan tangan. Mereka diantar dan menyeberangi telaga menuju pulau kecil di tengah itu. Di sana tampak menyambut Hon-Hon dan istrinya. Dan ketika Giam Leong meloncat turun dan Hon-Hon meloncat merangkulnya maka adalah nyonya rumah berwajah gelap dan tidak tampak bersahabat. Meta wanita itu bersinar-sinar dan bahkan berapi memandang sin Gak, pemuda di samping ayahnya itu.